Intro Untuk mengawali hari pertama kerja setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Mahkamah Agung merayakan Idul Fitri bersama dengan menyelenggarakan halal-bihalal di Balai Rum Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Acara ini diikuti oleh seluruh pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhok, para pejabat Eslon I hingga pejabat Eslon IV, para hakim justisial, para pejabat fungsional, dan seluruh staff Mahkamah Agung. Selain para pimpinan dan pejabat aktif Mahkamah Agung, halal-bihalal dihadiri pula oleh para mantan Ketua Mahkamah Agung, antara lain Bagirmanan dan Hatta Ali. Selain itu, hadir pula Purnabakti Pimpinan Ketua Kamar Mahkamah Agung dan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, Yasardin. Halal-bihalal bertujuan menguatkan Ikatan Silaturahmi Keluarga Besar Mahkamah Agung dan saling bermaaf-maafan. Selain itu, acara juga untuk mewujudkan hubungan yang lebih baik antara sesama warga peradilan di lingkung Mahkamah Agung, agar tercipta semangat kerja yang lebih baik bagi seluruh jajaran pegawai di lingkungan Mahkamah Agung. Dengan demikian, diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung dalam menciptakan badan peradilan yang agung. Dalam kesempatan yang baik ini, Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin memberikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah kepada seluruh pegawai Mahkamah Agung dan para tamu undangan. Pada kesempatan yang sama juga, para pejabat dan seluruh pegawai Mahkamah Agung yang hadir bergiliran bersalaman dengan jajaran pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, dan Hakim Adhok, pejabat eselan satu, dan tamu undangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.